Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Bertemu kembali bersama saya Ratna Harianingsi di channel Gaji Barang 04 Pada pertemuan kita kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 239 Nah seperti biasa kita akan coba urai dulu satu persatu hukum tajwidnya kemudian bagaimana cara bacanya baru nanti di ujung kita akan baca ulang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِنْ فَإِنْ ada idhar halqi karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf halqi halqi itu artinya tenggorokan ya jadi huruf tenggorokan yaitu huruf kha maka cara membaca huruf nunnya ini adalah dibaca dengan jelas bunyi an dan tidak ditahan فَإِنْ ini dibunyikan secara tartik karena rohnya baris di bawah kasrah jadi tipis pangkal lidah kita datar aja ya فَإِنْ di sini ada hukum madtabi'i karena ada alif sebelumnya fathah maka cara membaca huruf jim yang baris fathah ini didorong atau dipanjangkan ya dipanjangkan sepanjang dua harokat فَارِجَالَنْ ada hukum idhar halqi karena ada tanwin fathah ketemu sama huruf tenggorokan atau huruf halqi yaitu hamzah maka cara baca tanwinnya ini jelas bunyi asalnya itu wian dan tidak ditahan فَارِجَالَنْ أو ada huruf lin karena ada waw sukun sebelumnya fathah maka cara membacanya cukup dilembutkan ya au jadi bibir kita udah ngumpul kayak mau bilang waw seperti biasa ya au ruk kemudian ada roh yang dibaca secara tafhim kenapa? karena roh barisnya di atas lumah maka bacanya ditebalkan pangkal lidah kita ikut naik ru au ruk nah ini kaf hati-hati ketinggalan hamesnya ya biasanya hames itu artinya ada angin yang keluar ya jadi setelah syiddah setelah ketahan bunyinya keluar anginnya ruk ruk ba ba ada madtobi'i karena ada alif sebelumnya fathah cara membacanya huruf ba-nya dipanjangkan dua harokat au ruk ba na na ada madai wad karena ada baris fathah tanwin yang diberhentikan maka cara baca fathah tanwinnya diganti dulu jadi fathah kemudian dibaca panjang dua harokat auruk ba-na dan diatasnya ada tanda waqaf namanya waqaf ja'iz artinya boleh boleh berhenti boleh juga melanjutkan bacaan fa-i-dha di sini ada madja'izmung fasil karena ada madtobi'i ketemu sama hamzah dalam dua kata yang berbeda madtobi'inya alif sebelumnya fathah pada kata fa-i-dha hamzahnya yang a pada kata amiltum maka cara membaca huruf dhalnya boleh panjang empat atau lima harokat amiltum di sini ada ikhfa akrab karena ada nunsukun yang ketemu sama huruf ta maka cara membunyikannya samar dan dengung artinya nunsukunnya dibunyikan gak jelas bukan amin juga tidak dimasukkan amit enggak ya samar-samar menuju huruf ta amiltum ujung lidah kita sudah mau menyentuh pangkal gigi seri atas sudah mau ketak amiltum tapi jangan aming enggak ang banget karena huruf ta masih dekat atau masih akrab dengan huruf nun secara makh rojenya amiltum disini ada idhar syafawi karena ada mimsukun yang ketemu sama hurufa maka cara baca mimsukunnya dibaca dengan jelas bunyi am dan tidak ditahan amiltum nah ini hati-hati ini alif ini bukan pemanjang ini hamzah wasol sebetulnya maka gak usah dipanjangin dulu fad langsung ke zal fad kuruh rohnya ini dibaca secara tafhim karena roh berbaris dan barisnya di atas lumah maka bacanya ditebalkan gimana cara nebelinnya pangkal lidah kita atau pangkal lidah itu bagian paling belakang dari lidah kita keangkat fad kuruh tebal ru fad kuruh kalau kita berhenti di ru ini hukumnya madtobi'i karena ada waw sukun yang sebelumnya domah bacanya dua harokat kalau berhenti saja sedangkan kalau tidak berhenti atau wasol madtobi'i ini gugur karena wawunya terlepas ya jadi ruknya pendek fad kurullah gak usah dipanjangin dulu jadi awalnya ada dua huruf sukun ketemu huruf sukun pertama waw sukun waw mad huruf sukun kedua ada di lam tajdid lam tajdid juga terdiri dari lam sukun dan lam fathah ya sehingga huruf sukun yang pertama yang waw terlepas jadi kalau wasol atau tidak berhenti ruknya pendek namanya takhalus bil hadfi fadkurullah kemudian lam jalalahnya dibaca secara tafhim kenapa tafhim karena huruf sebelumnya yang ra barisnya di atas domah jadi ini tebal ya fadkurullah kemudian disini ada alif lam namanya alif lam syamsiyah karena ada alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu lam maka alif lam ini tidak perlu dibaca fadkurullah madtabi'i karena ada fathah berdiri pada lam jalalah maka bacanya panjang dua harokat karena ada alif sebelumnya fathah bacanya panjang dua harokat ada idogam mimi karena ada mim sukun ketemu mim maka cara bacanya di idogamkan idogam itu artinya masuk jadi mim pertama dimasukkan ke mim kedua sambil nahan dulu alamakum ma ma madtabi'i karena ada alif sebelumnya fathah cara bacanya dipanjangkan dua harokat ma lam lam ada idhar syafawi karena ada mim sukun ketemu sama huruf ta maka cara bacanya mim sukunnya dibaca jelas ma lam taku ku madtabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dommah cara bacanya panjang dua harokat taku nu nu juga madtabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dommah dibaca panjang nunnya dua harokat lam lam takunu ta'alamun mun disini ada hukum madarid lisukun karena ada madtabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena wakof mana madtabi'inya waw sukun sebelumnya dommah mana huruf yang disukunkannya nun maka cara membacanya dipanjangkan boleh dua boleh empat boleh enam harokat asal konsisten dalam sekali membaca أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Alhamdulillahirrobbilalamin selesai sudah materi kita hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya tentu video ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu silahkan ditulis di kolom komentar video ini apabila merasa ada koreksi wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih